Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Kembali lagi bertemu di channel ini Di channel belajar elektronika Pada kesempatan kali ini Kita akan mencoba menggunakan trainer Z-Lock 80 Untuk menerapkan set instruksi transfer data 8 bit Nah bagaimana sih cara menerapkan set instruksi transfer data 8 bit Tetap simak video ini sampai dengan terakhir Oke sebelum kita masuk ke trainer Z-Lock 80 Kita fokuskan dulu pada tabel set instruksinya Nah disini kita lihat pada kolom assembly Ada berapa perintah yang akan kita masukkan ke trainer Z-Lock 80 Nah kita mulai dari perintah yang pertama Yaitu tertulis lot A,60 Jadi kita akan memasukkan data imediat ke sebuah register Yaitu register A Sehingga nanti hasilnya adalah register A akan bernilai data 60 Kemudian di bawahnya ada lot B,A Jadi kita akan memasukkan data yang ada pada register A ke register B Nah jadi nanti akhirnya register B akan bernilai data 60 Nah begitu juga selanjutnya lot H,19 Jadi register H akan diisi data imediat 19 Dan lot L,92 Maka register L akan diisi dengan data imediat 92 Dan di bawahnya lagi kita lihat disini ada lot HL,61 Jadi nanti alamat yang ditunjuk oleh HL yaitu tergantung dari nilai pada register H dan L Disini nilai pada register H dan L yaitu 19 dan 92 Maka alamat yang ditunjuk itu adalah 19,92,61 Jadi nanti alamat 19,92 akan diisi data 61 Nah selanjutnya lot B,HL Jadi data yang ada pada alamat HL tadi 19,92 nanti akan ditransfer ke register B Jadi nanti register B akan berisi data 61 Nah selanjutnya lot A,19,92 Jadi data yang ada pada alamat 19,92 akan di copy, akan ditransfer ke register A Sehingga register A nanti akan bernilai data 61 Nah selanjutnya lot 1993, alamat 19,93 akan diisi oleh data yang ada pada register A Sehingga alamat 19,93 nanti akan berisi data 61 Nah yang terakhir ada perintah RST38 Ini berarti untuk menghentikan programnya Selanjutnya setelah kode assembly ini Kedua kita perhatikan lagi nih ada kode operasi Nah kode operasi ini adalah kode-kode yang nantinya akan kita masukkan ke trainer mikroposesornya Nah disini kita perhatikan dari mana sih datangnya 3E60 kemudian disini ada 47 Nah panduan kita adalah ada pada tabel kode operasi Nah disini ini adalah tabel kode operasi Misalnya pada set perintah yang pertama kita kembali dulu Disini lot A,60 Nah kita cari disini yang kode assemblynya adalah lot A,60 Lot A,N disini ya Lot A,N,N ini maksudnya adalah data imediat yang akan diisi Berarti kode operasinya adalah 3E Pasih XX, XX ini adalah data imediatnya Jadi selanjutnya kita pindahkan nih ke kode operasinya 3E,60 Karena 60 ini adalah data yang akan dipindahkan Nah selanjutnya di bawah kita lihat Lot B,A Nah kita kembali lagi ke tabel kode operasinya Kita cari disini lot B,A Nah lot B,A disini kode operasinya adalah 47 Nah 47 langsung kita masukkan ke tabel kode operasi Begitu seterusnya sampai ke tahap terakhir Nah selanjutnya yang ketiga yaitu ada pada kolom address Nah address ini adalah pengalamatan Jadi pada alamat berapa data itu akan dimasukkan Alamat yang pertama yaitu ada pada 18.00 Nah kenapa pada step yang kedua alamatnya langsung melaju ke 1802 Kenapa tidak 1802 Disini ya kita lihat ini Ini 8 bit Kemudian ini 8 bit Karena satu alamat hanya bisa diisi oleh 8 bit data Nah selanjutnya disini 1802 Karena kode operasinya hanya ada 8 bit Maka selanjutnya baru dilanjutkan ke alamat 1803 Nah selanjutnya disini kita lihat pada kode operasinya ada 16 bit Ini 8 bit yang pertama ada di 26 Kemudian 8 bit yang kedua ada di angka 19 Maka untuk itu disini akan memakai dua alamat memori Yaitu 1803 dan 1804 Makanya di step selanjutnya ini diteruskan ke alamat memori 1805 Nah jadi ini adalah trainer Z80 Disini kita perhatikan ada banyak IC ya IC intinya sebagai prosesor yaitu IC Z-Log 80 Kemudian ada IC-IC yang berfungsi sebagai RAM, ROM dan rangkaian sistem minimum lainnya Nah disini juga dilengkapi dengan sebuah adapter Jadi microprocessor ini bekerja pada tegangan 5V Nah cara mengoperasikannya Nah cara mengoperasikannya Kita hubungkan adapter ke sumber tegangan Kemudian terminalnya disini kita hubungkan Ke input dari microprocessor sampai keluar keterangan disini Yaitu microprocessor Nah selanjutnya kita klik address Kita ketikkan alamat pertama pada kode operasi tadi Yaitu ada pada alamat 1800 Disini kita ketikkan alamat 1800 Oke jadi instruksi ini akan dimulai dari alamat 1800 Nah selanjutnya kita klik data Nah data yang ada pada kode operasi tadi Akan kita masukkan semuanya di bagian ini Kita perhatikan dengan disini untuk kode operasinya Nah data itu dimulai dari 3E Kemudian 60, 47, 26 sampai seterusnya pada step terakhir Yaitu di angka FF Nah data yang pertama yaitu 3E Kita ketikkan 3E Kemudian plus Kemudian 60 Plus lagi 47 Jadi data ini sesuai dengan yang tertera pada kode operasinya Kemudian 26 Sampai ke data yang terakhir yaitu FF Untuk menghentikan set instruksinya Dan alamat terakhirnya yaitu 1810 Sesuai dengan yang tertera pada table Nah pada step terakhir Jika semua data pada kode operasi sudah kita masukkan Sudah kita input Kemudian klik reset Kemudian isi Dan kemudian go Nah selanjutnya kita klik register Kita pilih salah satu register yang ada disini Misalnya kita ingin mengecek Nilai dari yang ada pada register A Maka kita ketikan data yang ada pada Alamat AF Maka register A ini Akan berisi data 61 Dan register F akan berisi data FF Jadi sesuai dengan yang ada pada tabel Kemudian kita cek data yang ada pada register B Nah register B Berisi data 61 Dan register C berisi data FF Jadi ini kita abaikan saja Kita lihat hanya sesuai dengan yang ada pada tabel tadi Kemudian Jika kita ingin mengecek Data yang ada pada sebuah alamat Maka kita klik ADER Misalnya tadi Kita memasukkan data pada alamat 1992 Bukan kita masukkan alamatnya 1992 Nah maka disini Alamat pada 1992 Berisi data 61 Nah itulah cara bagaimana menggunakan Trainer Z80 Untuk menerapkan set instruksi transfer data alat ini Jika video ini bermanfaat Silahkan klik like dan komen di bawah Kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk tetap mendukung channel ini berkembang Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh